Pemirsa Pemerintah Desa Sabah Balau menggelar Musdesus Penyepakatan dan Penetapan KPM BLTDD tahun 2023. Dalam musyawarah tersebut disepakati hanya 38 KPM yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Hanya 38 KPM. Angka tersebut memang terjadi penurunan penerima bantuan BLTDD pada tahun 2023 ini dikarenakan alokasi yang dianggarkan tahun ini hanya 10% dari dana desa. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan tahun 2022 kemarin. Walaupun penerima bantuan BLTDD pada tahun 2023 mengalami penurunan, namun keputusan ini sudah disetujui secara bersama. Tadi kita musyawarah yaitu Musdesus untuk Desa Sabah Balau yaitu rapat tentang musyawarah KPM, penetapan BLTDD, dana desa. Karena tahun kemarin itu ada 40% yang sekarang 10%, jadi kami selaku Kepala Aparatur Desa bekerjasama dengan BPD dan seluruh Pakadus untuk menetapkan pembagian BLTDD. Jadi di tahun ini Desa Sabah Balau hanya mendapatkan 38 KPM. Lebih rendah dari tahun lalu, tahun lalu 143 KPM ya Pak Kades. Sekarang turun menjadi 38 KPM karena memang anggaran kita di tahun 2023 ini hanya 10%. Selain Musdesus dalam musyawarah kali ini juga diadakan rembuk stunting di Desa Sabah Balau. Stunting juga menjadi perhatian serius. Hal ini disampaikan oleh Ketua TPPS Sabah Balau, Masyito. Dengan kerja keras semua pihak diketahui Desa Sabah Balau tahun ini, zero stunting. Kegiatan rembuk stunting Desa Sabah Balau, saya sebagai Ketua TPPS Desa Sabah Balau selalu memberikan dukungan kepada anggota TPPS Desa. Dalam hal ini kegiatan yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting. Alhamdulillah Desa kami, Desa Sabah Balau pada tahun ini stunting zero. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Sukisno, Metro TV Lampung.